Atau justru ini adalah Mercy yang cukup kaget sekalinya dimainin. Benar. Langsung internasional dan ketemunya ini mungkin adalah orang yang dulunya seorang Mercy. Agung-agung kan? Betul, betul ya. Pasti ada pressure di sana kan? Gak apa, Rush juga waktu itu begitu. Wah Rush lebih parah dari Mercy? Lebih parah dari Mercy bro. Sampai ngangong-ngangong, bengong-bengong ditembakin orang. Benar, benar, benar. Jalannya juga polos gitu ya kan. Agak kebut waktu itu. Tapi kalau kali ini kita lihat improvement dari Rush luar biasa sekali. Dan kita lihat gimana PocoStar. Tau, priority target dan tau gak usah main di Farmtopia. Nice. Capek main di sana. Capek. Apalagi triple A punya banget kebiasaan yang ngesplit kayak gitu tuh. Betul, betul, betul. Dan kita lihat gimana Lim bersama Rush sudah mulai mendapatkan ke satu Mercy. Juga demikian dengan shotgun kocok tangan handgunnya. Nice banget. Starting yang sangat-sangat cerah untuk PocoStar bro. Ya. Pagi-pagi udah ngusir. Tapi mereka juga ingat kalau di sekitarnya mereka gak cuman ada dua tim aja. Let's go. Dan V Gaming kali ini. Dan info dari seorang Lim bakal menjadi sangat krusial. Apalagi kalau dia bisa ngeliat ada orang yang lagi coba untuk mendekat nih. Wah. Tapi gue rasa mereka harusnya udah aware gak sih? Harus lah harus. Karena secara garis persawat kelihatan dan deket banget ya. Dan udah mulai ternotis sama dir. Info didapatkan. Dir udah gulung medical kit. V Gaming juga kayaknya notice kalau gak mungkin nih. Dari Grave Lab-nya orangnya gak notice. Kalau misalkan gue maju dikit. Nah ngasih badan. Nah ini ngetes nih sebenernya. Pancing. Dipancing-pancing dulu dikit. Mulai coba ada tembakan. Tapi dari sampingnya pun udah dinotis sama Actin Dir. So Actin Dir lagi nunggu momentum siapa yang punya nyali untuk langsung ngegas masuk ke jalan. Tapi ah miss harusnya tetep disitu Dir. Menurut gue Dir harus tetep ngelock itu. Nah ini mereka bisa masuk dari mana aja. Oke Dir di angle yang itu boleh. Boleh boleh boleh. Selama dia masih tetep ke angle ini boleh lah ngeliatnya. Kalau tadi regroup sih bukan opsi terbaik menurut gue. Diajar dari abis-abisan tuh kanan kiri tuh. Benar benar benar. Abai. Wah Dir. Oke Dir mulai meninggalkan angle tersebut. Ya. Semata-mata dia mau coba mengambil. Apapun yang bisa diambil di funding machine. Oke. Oke. Balik lagi ke angle awal. VGaming juga bermain dengan sabar. Melakukan setup juga. Bingung sih. Ngecracknya bingung ini. Eh bingung. Nah kan ini sampe muter nih si fitannya. Tapi kita lihat di arah yang berbeda. DK Square Stadium. DK Square. Tribunnya mulai riuh ramai ilustraris. Cueigos mulai memainkan momentum menyedengkan sangat baik. Di angle tertingginya. Mike Rory. Juga berhasil dapetin kesempatan untuk pick off. The Shang yang eksekusi. Tiga orang di tangan The Shang. Bagus banget The Shang. Bagus. 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 Ini kalau ada Onyx saya seneng banget sih. Iya. Benar. Ini momennya Onyx nih harusnya. Momennya Onyx gantian tuh masuk tuh dari rumah merah itu tuh ya. Ikutan. Atau dari higher ground jauh dulu. Avery Radicals. Aduh. Dua orang dari Poco. Nah itu kelihatan. Ini udah fix sih. Ini udah fix buat anak-anak dari. Hah. Oh my God. Oh my God. Man. Man. What. Ini tuh langsung keluar tau gak lu. Stiker gitu. Oh my God. Langsung gitu ya. Ah juga boleh deh. Sulit nih sulit nih. Padahal tadi. Mereka udah dapetin fokus yang bagus. Tapi entah gimana ceritanya. Karena gak kelihatan juga. Gak kesorot. Kita juga gak tau apa yang sedang terjadi sama PocoStar. Dan juga V Gaming. Ente banget PocoStar gak apa-apa. Tapi gak boleh fail lagi di sisa duo gamenya berarti. Karena udah ngebuang kalau. Oh. Berarti kalau secara hitung-hitungan. Tiga sampai empat game udah mereka buang sebenernya. Benar benar benar. Iya. Dan yang mereka buang itu di map best scenario nya mereka. Yang harusnya gak. Seperti di Bermuda barusan. Justru Bermuda tadi kejutan ya. Iya. Justru Bermuda kejutan menurut gue. Itu Blazing Indies guys banget. Dan sekarang kita lihat gimana. Imples. Mulai. Ngacak-ngacak apa yang ada di depan mereka. Attack all around. Volki kandas segitu saja. Hoi Sang. Hoi Sang. Juga gak punya kesempatan. Tapi Karoro masih bisa melawan satu orang Shin. Ter knockdown begitu saja. Masih bisa digocek sama Artemis. Cakep banget dulu walaunya Hoi Sang. Mengurung. Artemis. Menyisakan Yanbin di luar sana. Bakal diayam Ayamin. Sama Attack all around. Tapi masih ada satu lagi. Artemis kembali keluar. Bersama dengan Beo. Kerjasama yang luar biasa. Terima kasih. Lagi dan lagi. Attack all around membuang kesempatan mereka. Dua game sudah. Ini masih menjadi kabar baik. Untuk RRQ dan juga Torat yang berada di atas. Begitu juga dengan Pokostar. Pokostar Red Tusun. Oh iya. Kalau Attack all around Red Tusun masih oke jadinya. Benar. Jadi gak jauh-jauh amat ya. Betul. Tapi sementara itu kalau kita lihat. Ada satu keberanian yang sangat luar biasa. Wah. Dilakukan oleh Reverse Red. Terhadap. Player-player dari RRQ yang hanya. Kita bisa lihat dua orang saja. Legalot pun pergi menjauh. Wah. Kita lihat. Kita lihat tuh. Torat juga udah join. Pakai Portal Go. Karsenal. Kabur. Ini bakal jadi perang yang konek. Karena bakal langsung disambangi sama Torat. Di atas lantai dua ada RRQ. Di luar di depan jalan ada Torat. Tapi. Wah. Tukaran tak terhindarkan. Untungnya masih bisa di cover dengan baik oleh Robot Razor. Welcome back. Dan kalau kita lihat kali ini. Seorang North dan juga Ikal. Coba untuk mengamankan bagian belakangnya. Tapi fight yang terjadi justru. Malah menjadi kedua sisi dari tim Indonesia. Diamond coba untuk memantau. Sudah ada yang mulai bergerak. Masuk ke dalam. Tapi Razor berani banget untuk ngintip. Dan sayangnya. Harus ditumbangkan dengan tidak adanya trading di sana. North coba mencari lagi. Sisanya berada di mana. Satu player dari RRQ harus kabur menggunakan satu vehicle. Dan Abai pun. Harus tersungkur. Legalo coba untuk bergerak ke arah mungkin vending machine terdekat. Ya. Ya bisa sih. Bisa sih. Karena emang gak full satu squad RRQ ada disitu juga kan. Ada sisa satu malah yang ngejauh banget tadi. Benar-benar. Dan inilah RRQ memang gaya main mereka. Berpindah-pindah adaptif terus. Mereka udah jadi nomaden banget. Cenderung lebih nomaden. Gue liat di patch. Akhir tahun jelang awal tahun 2024 ini. Walaupun masih di tempat yang sama. Tapi cara mereka stay itu gak overstay gitu. Dan mereka gak pake skenario yang sama terus. Selalu berbeda. Selalu bikin kita kaget. Hah dia disini ngapain gitu. Benar-benar-benar. Dan VGaming ternyata menotis. Sepertinya Grave Flaps masih belum selesai. Bakal coba dihajar siapapun yang coba dateng ke arah mereka. VGaming mulai menemukan temponya lagi. Dan VGaming di sisi lain juga harus consider kalau itu udah di luar zona men. Udah gak bisa lama-lama disana. Gak bisa lama-lama. Tapi ngomongin yang lama. Torat lama-lama juga mulai mendapatkan temponya. Benar-benar. 6 poin eliminasi. Wah dia balik lagi ke intelek juga gak masalah sih itu. Masih gak masalah ya? Benar-benar. Zonanya masih di intelek itu tadi. Benar. Dia tinggal pake mortal gue aja kan. Langsung bisa nyebrang. Iya bisa nyebrang. Dan Illustrarus juga akan menjadi ancaman dan juga penghambat yang serius nih. Kalau misalkan Ara Arqueo gak cermat-cermat menghadapinya. Karena mereka udah ada di sisi seberang ya. Tapi kalau secara positioning dudes nih lagi off-grid banget dari jarak cover temen-temennya. Tapi menurut gue ini satu hal yang harus mereka lakukan. Sebenernya mereka harus langsung fight kali ini. Tapi mereka nunggu dudes dulu pake vehicle untuk kasih info. Dan mereka pun coba bergerak lebih jauh lagi. Ditambah lega lot juga udah dapetin angle-nya. Dan melakukan flanking. Dan ternyata tidak ada fight yang berkelanjutan. Yang dimana sebenernya menurut gue harapan gue IG ini dihajar sama Ara Arqueo. Karena mereka butuh lootingannya men. Betul tapi ini juga yang gue harapkan tadi sama Onyx sama Pokostar. Kalau misalkan musuhnya lewat begitu aja gak berikan perlawanan. Udah beres. Jangan dilawan. Kita untung dia untung gitu ya kan. Karena kita punya kesempatan buat cari jalan kita masuk zona. Demikian dengan musuhnya. Betul. Itu yang sebenarnya harus terjadi untuk case cross rotinya Onyx sama Pokostar tadi tuh. Ya udah tapi gak apa-apa. Setelah itu kita melihat mereka improve juga ya kan. That's it. Dan gue kira Ara Arqueo bisa ditumbangin lagi di early. Tapi ternyata mereka masih survive. Enggak bro. Masih bisa regroup lagi. Bahkan mereka berada di dalam tengah zona saya. Ya ini bukan tempat yang gampang buat diras sih. Tadi kompon yang dipilih sama anak-anak Ara Arqueo. Nah penumpukan pasti terjadi di sekitaran map sebelah bawah cenderung ke arah kiri. Yang dari Grave Flaps, yang dari Turbin, yang dari Farmtopia. Itu PR banget nih. Untuk pelan-pelan kalau mau muter lewat kanan bawah banget. Itu ujung-ujungnya ketemu teman-teman reverse red sama anak-anak dari tim Flash. Tapi Ara Arqueo somehow terculik sama Kapten Darko. Tadi kayak kebagi-bagi fokusnya. Karena lagi kebagi-bagi juga kempaunnya. Itu yang menyebabkan mereka lumayan gampang terculik. Dan dicari di mana sisa player-nya. Yaitu Abai disana. Sang Abai. Lionel Abai. Pengguha Cekandau. Tapi apakah mungkin Abai bisa selamat? Satu sisi Kapten Legalot udah ada disana. North berhasil dapetin Abai. Sisa Kapten Legalot saya berarti ini. Yes. Di satu sisi saya bagi ya. Di satu sisi lainnya saya pun cukup was-was. Benar. Karena Ara Arqueo-nya tersisa satu. Dan Expose. Yang dari tadi menunggu adanya orang yang coba keluar. Dari peperangan yang sudah mereka dengar dari tadi. Benar aja. Langsung menyambut sang Kapten Legalot disana. Iya. Buat teman-teman yang nonton. Lihat game main RRK kayak gini. Tenang men. Mereka gak main-main. Percayalah ada yang sedang mereka racik. Percayalah ada yang sedang mereka coba-coba gitu. Strateginya gitu. Dan kalau mereka gagal di group stage. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena hasil akhir nanti di challenge final yang berbicara Pak. Betul. Iya. Betul. Gak apa-apa. Ditambah dia lagi di atas. Pertama lagi di atas. Kedua lagi. Seperti yang lu mention. Lagi meracik ya kan. Namanya bumbu tuh harus diracik dulu. Ditemuin dulu. Pasnya segimana. Diukur berapa miligram gitu kan. Iya. Di apa. Di ulek-uleknya juga gimana. Di uleknya kayak gimana. Gak mungkin kan cabai langsung lu makan gitu. Gak mungkin. Oh tapi mungkin aja ada. Ada. Mungkin ya. Tapi gak buat semua orang ya. Gak buat saya juga sih. Gak buat saya juga. Ah ini dia. Somehow dari Torat. Sudah mendapatkan 11 poin eliminasi. Lumayan kehilangan tempo di Bermuda. Tapi kali ini. Mereka mulai menemukan jati dirinya yang agak agresif. Kalau kita ngomongin Xtera. Terlihat gimana. Awali. Dengan sangat maksimal. Di arah di like center. Terus bergerak menguasai map atas secara perlahan. Dan bahkan reverse rate. Lumayan kehilangan strategi mereka untuk back on track. Nah itu dia ranking. Seperti tembak-tembak-tembak. Kelamaan. Padahal dari tadi bisa sebenarnya. Iya. Oh dia emang nungguin momen disitu. Dan berharap dapat. Wah. Udah ke sini ternyata udah ada abang-abang. Empat biji. Surprise. Guys. Waduh. Dan pada saat ini. Kalian tahu. Aduh. Ini nih. Juga lawan yang cukup sengit nih. Harusnya untuk Torot. Karena lu bisa lihat gimana tim Flash. Masih bertahan. Tapi David. Menunjukkan kualitasnya sedikit lagi. David versus Beo. Who will win the game. David masih berusaha menggocek. Satu orang yang sekarang masih bisa mengelabui mereka. Tapi sebenarnya Beo punya pilihan. Untuk coba selamatkan dirinya. Tapi Beo lebih milih mode launcher ya. Dan Artemis udah hidup bersama dengan scene disana. Satu lawan tiga bakal double pick terjadi untuk Torot. Sayang sekali Torot. Harus di peringkat tujuh dengan kill yang banyak. Kalau dia masuk top five aja itu udah mantep banget. Udah mantep banget. Tapi gak apa-apa. Improve masih. Kalau kita ngomongin dari game sebelumnya. Benar. Benar. Dan tim Flashnya juga lagi improve-improve ya disini. Benar. VGaming juga. Akhirnya. Akhirnya. Baru hit nih di game ini nih. Menurut gue VGaming. Dari kayak lima game yang udah dia jalani. Di game ke enam ini dia benar-benar nge-hit gamenya. Dan di bawah sana somehow masih ada Ilustrarus Juegos. Benar. Ilustrarus Juegos ini. Berhasil banget ya. Adaptasi berhasil banget men. Dan dia tau sela-selaannya untuk selama. Masuk dengan aman. Masuk dengan aman tanpa harus banyak gesekan pak. Dia tuh jauh banget. Dari kanan. Ke bawah. Benar-benar. Ketemu arah RQ ke tengah lagi. Betul. Dan oh wow. Lu liat bahkan McRory aja berhasil dapetin satu orang Mosi. Yang mana kita tau Mosi cukup pinter jaga posisi. Tapi kecolongan juga sempet. Untungnya respon dari kawannya yaitu Juna juga gak kalah cepet. Untuk memberikan pertolongan pak. Betul sekali. Dan kalau kita liat. Kali ini. Teman-teman dari IG. Cukup menyebalkan. VGaming pun sama. Untuk Buriram United yang baru saja mengoleksi 39 poin dalam satu match. Gila sih. Tentunya sedikit disayangkan. Karena kalau mereka bisa dapetin 15 lagi. Si Triple G nya udah tipis banget. Udah kegeser. Nah VGaming sekarang mau ngapain nih. Eksekusi late gaming. Karena di bawah ada tim flash. Kalau dia ke bawah sekarang. Atau dia ke genteng yang tempat ilustrasi juga sekarang. Menurut gue bukan keputusan yang bijak. Tapi kalau dia tetap stay disini. Sampai setidaknya riuh. Perangnya itu udah bener-bener pecah total. Itu bisa sih. Untuk teman-teman dari VGaming. Dan wow. Bahkan mereka masih menyisakan. Satu orang di baliho. Di atas baliho tuh tadi. Kalau gue gak salah liat. Wah diamond sih udah gak ada opsi sih. Nah tembak. Aduh miss. Tembak. Aduh. Miss lagi dua kali. Aduh lagi disorot lagi bang. Iya kelihatan kamera loh ya. Kelihatan. Bisa buat bahan evaluasi nanti. Betul. Ray Mill. Ini masih bertahan. The Strader Zweckers dapet placement lagi. Bum Skylar. Men. Nih emang. Kadang tuh. Lu bisa bermain. Hal-hal seperti ini tuh menurut gue kayak. Udah kayak magician dong lu. Kayak pesulap tau gak. Iya. Kayak lu tau disini tuh. Lagi jadi titik panas. Tapi lu bisa lewat dengan cukup aman. Gimana? Gitu. Iya. Ditambah musuhnya. Agresif semua. Gila sih. Kayak tadi aja Rarku lumayan struggling kan. Iya. Kalau kita ngomongin FT. Gampang lah. Kita kayak gitu. Kita juga bisa. Tapi. Ini internasional. Dan mereka kayak smooth banget jalan deh. Iya. Tanpa terdeteksi. Tanpa. Ada aksi yang matters banget. Artemis. Punya line main yang meledakan seorang Bruin. Kevin the Bruin. Kandas begitu saja. Ranger. Masih ada. Setengah darahnya tapi udah hilang. Agak berbahaya begitu juga dengan Kabi. Kabi. Hati-hati Kabi. Udah luayar. Oh kan. Itu dia yang gue maksud. Hati-hati. Karena tadi ada pergerakannya yang coba ngeras menuju ke arah VGaming. Dan VGaming mulai kehilangan banyak membernya di sini. Lusradus Juegos perlahan menggenggam tempo permainan. Masih ngisahin satu orang McRory di sana untuk ancaman. Artemis notice hal tersebut. Tapi depan mata Artemis tadi udah ada orang dari Lusradus Juegos. Bakal coba pake portal go-nya juga. Coba diikutin kemana ujungnya dari Team Flash. Team Flash tapi masih berhasil menggocek satu player. Artemis benar-benar. Menjadi masalah di sini. Dan Shin kerja sama yang sangat baik. Bahkan. Hampir. VGaming. VGaming. Yang kandas duluan Lusradus Juegos juga di sini. Nyaris kandas. Satu squad. Sekarang tinggal Shin yang berbicara. Aduh. Trigger. Disiplin. Dimitrinya bagus banget. Raywheel. Masih ada sebuah horse line. Namun itu udah disadari. Luar biasa. Congratulasi Lusradus Juegos. Itu kayak tadi mungkin kayak. Masih ada masih ada. Kayak gitu kali ya. Pikiran dia. Tapi padahal udah sih sesatu itu aja tuh. Keren. Udah ngeheal. Keren. Respect banget nih. Buat kawan-kawan dari Lusradus Juegos. Mantap. Mantap. Dan gue jadi penasaran yang mana shot color-nya. Menurut gue yang shot color ini yang megang dogo nih. Yang megang anabur. Udah agak tua soalnya. Iya. Berpengalaman. Berpengalaman. Betul. Berpengalaman. Oke. Dan ini dia. Yang muda tuh. Yang itu. Yang disuruh beli rokok juga tuh. Pasti. Yang disuruh-suruh ya. Iya. Itu intermezzo teman-teman ya. Iya. Dan ini dia. Bu ya. Untuk Lusradus Juegos. Kelas. Kelas-kelas. Gue tuh selalu amazed dan salut sama. Maksudnya orang-orang dari region yang cukup jauh. Jauh gitu. Tapi dia bisa adaptasi meta region lain. Dan cepat dan efektif juga. Dan efektif pelek-pelekan bisa gue katakan. Kayak Indonesia sih belum banyak tim Indonesia yang bisa adaptasi metanya Brazil. Iya. Dan kayak jadi patokannya karena ketrigger Thailand-Thailand-Thailand. Mereka berpikirnya seperti Thailand pada akhirnya gitu kan. Benar-benar. Padahal yang sebenarnya bisa mereka lakukan tuh gue selalu kayak berpikir. What if Indonesia bisa ada di tengah-tengahnya meta Brazil dan juga Thailand gitu. Iya-iya. Karena kayak jadi Brazil juga gak apa-apa lagi. Toh bahkan kemarin FWS tahun kemarin di akhir tahun aja itu yang juar Brazil. Iya. Gak masalah juga. Gak masalah artinya main kayak Brazil tuh. Wow. Keren-keren-keren. Respect banget buat teman-teman dari Ilustrarus Juegos. Salp Filipin. Gokil. Iya walaupun memang kalau kita ngeliat sebenarnya ada juga kayak Poco juga sebenarnya basicnya seperti Brazil ya. Benar-benar. Kalau kita ngomonginin ya. Iya. Cuman di beberapa kesempatan kita masih bisa ngeliat mereka gampang dipatahin. Iya. Di meta kali ini gitu. Bukan seperti ya Poco yang biasanya lah. Terus juga SES sebenarnya juga sama kayak Brazil. Ala-ala Brazil mainannya tapi nyisir dulu. Benar tapi kan begitu. Iya kan pada pindah. Iya pada pecah. Terpecah-pecah seperti kepercayaanku. Kepada? Kepada dirinya. Yang mana? Yang itu dah. Yang sering janji-janji. Itu tuh. Yang sering janji-janji emang biasanya menyakiti doang.